Nah disini juga ada kimbong programan teman-teman Harganya katanya 4 Halo Sobat Bonsai Kembali lagi bersama saya Di video kali ini Saya berkunjung ke salah satu stand Yang ada di depan Terminal Mengui Namanya Manik Bonsai Jadi mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi Dengan tempat ini Jadi banyak youtuber bonsai Yang meliput tempat ini Dan hari ini Saya memiliki kesempatan untuk Meliputnya teman-teman Jadi saya akan meliput sendiri Apa saja yang ada disini Mungkin teman-teman ada yang perlu bibitan dan lain sebagainya Mungkin video ini bermanfaat ya Oke simak terus Oke sahabat bonsai Jadi kali ini Kita berada di Manik Bonsai ya Jadi saya akan sedikit mereview teman-teman Bahan apa saja yang ada di Stand Manik Bonsai Oke langsung aja teman-teman Disini juga ada Dolar ya Ini kayaknya sambungan teman-teman Gerakan awal zoom gitu Nah gerak Ini ada dolar Ini mungkin sambungan teman-teman ya Jadi bawahnya iprik Atau bunut disambung dengan dolar teman-teman Daunnya sangat unik Ada kayak bintil-bintilnya itu teman-teman Daunnya kayaknya ini sakit teman-teman ya Ini delima batu teman-teman Wah disini juga ada Ada sancang programan teman-teman Bisa teman-teman lihat disini Itu sancang teman-teman Nah itu sancang programan teman-teman ya Wah disini juga ada Kimeng teman-teman Kimeng teman-teman Ini kimengnya Bagus sekali ya Geraknya sudah ada Ini gerak dasarnya Satu dua Lengan-lengannya sudah lengkap teman-teman ya Ini kimeng Daunnya agak kuning Mungkin karena kurang ganti media teman-teman Nah disini juga ada Ini kimeng juga teman-teman Kimeng Ini gaya semi-cashkit Seperti itu Di bawahnya juga banyak sekali Ada bibit-bibitan teman-teman Disini ada bibit santigi juga Ada bibit santigi Ini ada bibit elegan juga teman-teman Ini juga ada kimeng Kimengnya Ukurannya seperti ini teman-teman Ini gayanya on the rock teman-teman ya Mencengkram batu Nah disini juga ada teman-teman Ini kimeng juga Ini kimeng Gaya formal kayaknya Gaya formal Kayak formal Gaya apa nih keadaan Mungkin tuh gaya formal teman-teman ya Ini Ini pernah saya lihat di kontes kayaknya teman-teman Ini santigi karang ya Wah subur sekali teman-teman Santigi karang Kurangnya segitu ya Keren sekali Batangnya keren Tekstur tuanya juga Teman-teman yang kalau ada yang ada tadi Bibit kingkit juga ada sini ya Bibit kingkit Nah ini bibit kingkitnya Kurang tau harganya ya Mungkin harganya sekitar 30.000an ya Tadi saya nanya Bibit anting putri juga Harganya 30.000 Ntar saya ambil satu teman-teman 30.000 Sehingga ada loansung Lansung Loansung lidah burung kayak ya Karena daunnya agak panjang-panjang Loansung lidah burung Disini juga ada Pohon apa nih Pohon kimeng kayaknya teman-teman ya Depan ya Kimeng gede sekali teman-teman Oke teman-teman Jadi disini juga ada Hoki anti ya Hoki anti buah teman-teman Jadi setahu saya Ada dua jenis Hoki anti teman-teman Ada hoki anti buah Dan hoki anti bunga Ya disini Kenapa saya bilang Hoki anti buah Karena disini ada buahnya Ini buahnya kecil-kecil Bisa teman-teman lihat langsung Itulah hoki anti buah ya Disini juga ada Hoki anti lagi ya Namun ini kayaknya Hoki anti bunga teman-teman Bisa dilihat teman-teman Nah Bedanya yang tadi ada buahnya Disini ada bunganya teman-teman Hoki anti bunga Untuk mencari batang hoki anti sebesar ini Sangat susah teman-teman Nah ini hoki anti ya Gak dasar udah ada Kiri kanan Oke itu hoki anti ini juga ada anting putri sebesar lengan ya teman-teman ya Ini lumayan kayaknya harganya nih Nah ini hoki anti Gak ada bunganya juga Hoki anti Nah hoki teman-teman jadi Serut juga Gak kalah banyak disini Disini juga ada serut Serutnya gaya grouping ya Grouping atau wrap ya Bekarnya juga menjalar Seperti ini Ini gaya wrap teman-teman Nah ini masalah dari serut teman-teman Masalah di dekatin teman-teman Banyak teman-teman yang Tertanya ya Atau Saya sendiri mengalaminya Serutnya Serutnya daunnya Seperti ini teman Jadi ada Bolong-bolongnya seperti ini Tadi saya sempat ngobrol sama yang pun Setelah sini Katanya disuruh peruning total Sama Pakai kaluan-kaluan ya Atau alika untuk nyemprotnya Seperti itu Itu ya penangannya Penanganan serutnya Nah disini juga ada Dipros monantai Atau Apa namanya Apa ada ya Mustam teman-teman Sorry Ini mustam teman-teman Mustam daunnya Kalau udah rapat Rantinya kalau udah rapat Bagus sekali Sebagai bonsai teman-teman Nah dia juga ada durinya Nah itu Itu keundikan dari mustam teman-teman ya Bisa di dekatin teman-teman Nah ini Mustam daunnya Bisa sangat kecil Bisa seperti ini kecilnya Itu mustam Batangnya warna hitam Makanya dikasih nama Black Mamba Ini banyak sekali ada Kimong ya Kayaknya kurang Ganti media Ini banyak yang kuning Teman-teman ya Kurang ganti media Sehingga ada loa Sehingga ada loa Loanya subur sekali ya Karena di ground Loanya di ground Teman-teman Ada si Anci juga sana Nah ini pohon apa Nah ini pohon apa teman-teman ya Saya kurang tahu Ini pohon apa nih Ini juga ada loa Loa daunnya udah Ini juga loa di cangkok Menut pake emos Disini juga ada bibitan Santigi Saya dilihat Ini Santigi Karang Kayaknya teman-teman ya Itu jenisnya Saya kurang tahu Ini Santigi Yang pasti ini Santigi Teman-teman Ada juga Kanting putri Cil-kecil sekali Disini juga banyak sekali Ada kimeng ya Banyak Pohon kimeng Mana teman-teman Disini ada Bahan yang besar sekali Wah ini Kimeng Monster ya Bisa deketin teman-teman Wah Gede sekali teman-teman Angker Angker gak gak Angker Angker sekali Disana juga ada lagi satu Mungkin ini ada Harganya puluhan juta Puluhan juta rupiah Nah sahabat bonsa Jadi disebelahnya itu Juga ada tanaman kimeng Yang sangat mirip Dengan yang ini teman-teman Namun geraknya Agak berbeda Nah bisa teman-teman lihat Nah ukuran batangnya Seperti itu teman-teman Oke jadi ini adalah Disini juga ada tanaman Simpaku ya Atau Selain disebut Sargenti Cemara Sargenti Orang Jepang Sangat menyukai Tanaman ini Digunakan sebagai bonsai Karena Dia sangat kebal Terhadap cuaca ekstrim Khususnya cuaca dingin Karena habitatnya Memang di daerah dingin Oke disini juga Bisa kita lihat Ada serut Rapnya Jadi Makanya mencintai-cintai Dan banyak perlantingan Juga ya Teman-teman Oke seperti ini Selain tanaman hias bonsai Disini juga ada tanaman hias Seperti Yang teman-teman Teman-teman Kita lihat Dengan jenis Aglomema Atau Kedekadian Teman-teman Sampai jumpa di video saya Yang berikutnya Oke Salam satu ubi Salam rayu